Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lubna dan Musafirlani Di video kali ini Mama Lubna akan belajar bikin 2 bumbu dasar yaitu bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah Doakan ya Semoga berhasil Sebelum lanjut Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Lubna dan Musafirlani Jangan lupa tekan tombol like komen dan share Kebetulan Mama Lubna kali ini pertama kali bikin bumbu dasar Simak terus Apakah berhasil atau bagaimana ya Oke Nah ini Bumbu-bumbu yang sudah Papa Lubna belikan Mama Lubna Kebetulan di masa PSBB ini yang jalan itu ke pasar adalah Papa Lubna Jadi Mama Lubna tinggal terima jadinya saja ya Oke lanjut saja ini ada bumbunya sudah Mama Lubna kupasnya bawang putih dan bawang merahnya ada ada irisan jahe juga dan dua buah merita kemiri ya namanya kemiri aduh bahkan nama bumbu dapur saja Mama Lubna baru baru ingatnya oke ini Mama Lubna iris-iris bawang putihnya ini irisnya agak kasar saja karena nanti akan langsung di blender jadi bumbu-bumbunya itu bawang putih bawang merahnya Mama Lubna kupas memang terus Mama Lubna iris dan nanti akan Mama Lubna bagi dua dengan bumbu dasar merah untuk bahan-bahan bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah yang Mama Lubna pakai kali ini nanti silahkan cek di description box ya teman-teman ini juga Mama Lubna asal ambil resep saja di cookpad Mama Lubna cek di cookpad Mama Lubna pilih yang paling simple dan bisa bertahan lama nah ini Mama Lubna lanjut mengiris-ngiris cabai 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 besarnya Mama Lubna di muda sameran tidak pakai cabai cabai kecil atau cabai rauh Mama Lubna pakenya cabai besar saja karena Mama Lubna dan Papa Lubna kurang suka pedas jadi Mama Lubna pilih cabai besar saja untuk Mama bunda-bunda yang sedang pedas silahkan ditambahkan dengan cabai rawit opsional saja sebenarnya nah ini Mama Lubna mulai blender bumbu putihnya kebetulan pada saat blender bumbu dasar merahnya Mama Lubna sudah sempat merekam ya nah ini Mama Lubna langsung panasin minyak kita tunggu sampai minyaknya panas ya terus ini karena minyaknya sudah panas Mama Lubna langsung saja taruh bumbu dasar putih yang sudah di blender tapi kayaknya ini Mama Lubna kurang minyak kalau tidak salah ini minyaknya kurang jadi Mama Lubna tambah sedikit-sedikit sampai menurut Mama Lubna sudah cukup lalu lantas Mama Lubna garuk-garuk saja pakai sudi kayu gitu ya Mama Lubna tambah lagi harap maklum orang baru belajar ya jadi perkiraan minyaknya dan bumbunya masih kurang masih kurang pas jadi Mama Lubna tambah-tambah minyaknya nah disini Mama Lubna sudah siapkan daun salam dan daun jeruk daun jeruk ya kebetulan Papa Lubna juga ada beli jadi jadi nanti Mama Lubna akan taruh di wajan bersama umur dasarnya ini Mama Lubna garuk-garuk terus saja takut gosong jadi Mama Lubna garuk-garuk ya teman-teman oke nah ini Mama Lubna langsung taruh saja daun jeruknya 3 lembar daun jeruk dan kalau gak salah 2 lembar daun salam ya daun salam ini Mama taruh 1 lembar dulu dan belakangan nanti Mama Lubna tambah 2 kalau gak salah jadi udah tau gimana rasanya yang penting ada jarum aroma gitu terus Mama Lubna garuk-garuk aja terus oh iya sambil masak Mama Lubna ingin cerita sedikit ya tentang PSBB ini Mama Lubna itu selama PSBB banyakkan di rumah ngantornya juga sekali seminggu ya bahkan paling banyak 2 kali seminggu jadi kita work from home Mama Lubna jadi punya waktu untuk ngedit-ngedit video punya waktu untuk ngetek-ngetek gambar punya waktu balas-balas komen teman-teman di Medsos Alhamdulillah ya ternyata PSBB ini membuat kita semakin semangat untuk berkarya ada positifnya juga yang jelas yang paling utama itu di rumah aja di rumah aja sama seperti langkah di bumbu dasar putih mempanaskan minyaknya secukupnya ini Mama Lubna sudah banyak ini minyaknya takut kurang lagi kayak tadi nah terus ini Mama Lubna turunkan sambal bumbu dasar merahnya terus Mama Lubna mulai garuk-garuk ya diaduk-aduk gitu Mama Lubna mulai aduk-aduk oke lanjut ini bumbu dasar merahnya sudah mulai berwarna berubah warna maksudnya nah Mama Lubna aduk-aduk aja terus takutnya gosong maklum ini pertama kali pertama kali Mama Lubna bikin bumbu dasar merah alhamdulillah tadi bumbu dasar putihnya sudah jadi ini bumbu dasar merah lagi buat persiapan masak-masak selama ramadhan ini Mama Lubna sudah mulai pakai di hari pertama hari kedua ya alhamdulillah sangat membantu tidak terlalu repot kalau terlambat bangun sahur ini masak-masaknya cepat sekali diolahnya lebih cepat ya nah ini sudah mulai berubah warna sebenarnya positifnya juga kita main youtube ini jadi bisa ngikutin channel teman-teman dan bisa praktekin resep-resep mereka apalagi kayak Mama Lubna ini kurang bisa masak jadi kalau nonton yang masak-masak itu senang sekali benar loh Mama Lubna baru belajar masak setelah nikah ya jadi senang sekali kalau nonton channel yang masak-masak nah ini baru pertama kali Mama Lubna upload video tentang masak semoga kedepannya bisa konsisten ada waktu dan kesempatan untuk nge-tag videonya apalagi ngedit video nah ini sudah jadi bumbu dasar merahnya alhamdulillah aromanya juga harum sekali waktu Mama Lubna hirup semoga tahan lama di kulkas awet tara ini dia jadinya bumbu dasar merah dan bumbu dasar putih nya Mama Lubna langsung prepare di kontainer food dan Mama Lubna akan simpan di kulkas bagian freezer alhamdulillah ini hasil pertama pertama kali Mama Lubna bikin Mama Lubna bikin bumbu dasar merah dan bumbu dasar putih semoga bermanfaat это т tidur t t tidur 中 i e 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 Terima kasih.